Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abdul Story Gimana kabarnya teman-teman semua Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT Amin Ya udah lama banget aku gak bikin video di channel Youtube saya ini Karena internal HP saya gak sanggup Karena kan saya bikin video mulai dari rekam Kemudian ngedit dan juga ngeposting di Youtube Itu semuanya saya lakukan di HP saya Yang internalnya itu cuma 32GB Jadi ya wajar tiap habis bikin konten Tiap habis bikin video itu internal HP saya penuh Tapi Alhamdulillah kemarin sudah saya bersihin Kemudian saya pindahin video-video dan juga foto-foto ke laptop Dan juga saya hapusin aplikasi-aplikasi yang kurang penting menurut saya untuk saat ini Alhamdulillah ada sedikit ruang internal Sehingga bisa bikin konten di Youtube saya lagi Oh iya buat teman-teman yang mungkin tahu caranya Atau tahu mengatasi bagaimana mengatasi memori internal yang penuh Bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman Sekarang sudah tanggal 14 Juli 2022 Artinya sudah 4 bulan saya tinggal di negeri orang Saya tinggal di negara Mesir lebih tepatnya Dan sudah sekitar 4 bulan saya menuntut ilmu disini Meskipun sampai saat ini saya masih harus menempuh kelas persiapan bahasa di markas 6Z Yang mana videonya pernah saya buat beberapa waktu yang lalu Tentunya banyak sekali kendala yang saya hadapi Selama saya tinggal dari tanggal 14 Maret 2022 sampai saat ini ya Terutama kendala bahasa atau alat komunikasi Antara saya sebagai wafidin dengan orang pelibumi asli Mesir disini Oleh karena itu kami sebagai mahasiswa yang bukan bahasa Arab sebagai bahasa resminya Disediakan kelas persiapan bahasa atau markas 6Z Oleh Al-Azhar sebelum masuk ke jejang perkulian Saya merasa sangat terbantu dengan adanya kelas persiapan bahasa ini ya Karena disana saya mendapatkan banyak sekali materi-materi pelajaran bahasa Arab Yang mana itu mencakup mulai dari Nahu, Sorof, dan juga Mufrodat atau Kusakata yang baru saja Yang baru aku temui selama belajar disini Menurut saya pribadi ya Bahasa Arab itu termasuk salah satu bahasa yang cukup sulit untuk dipelajari Karena di dalamnya terdapat satu Mufrodat saja Memiliki berbagai macam sinonim atau persamaan kata Sehingga saya diharuskan untuk menghafalkan setiap Mufrodatnya bersamaan dengan sinonimnya Dan itu cukup menyulitkan bagi saya Pernah saya tanyakan kepada dokter saya atau dosen saya Saya bertanya Kenapa bahasa Arab itu bahasa yang lumayan sulit untuk dipelajari Kemudian guru saya menjawab Semakin sulit suatu bahasa untuk dipelajari Semakin menunjukkan bahwasannya bahasa tersebut adalah bahasa yang kuat Dari situ saya berpendapat Dari saya berpikir bahwasannya dalam menguasai bahasa Arab Memang membutuhkan metode yang benar Atau cara yang benar Sehingga kita bisa lebih mudah lagi dalam mempelajari bahasa Arab Lantas apakah yang harus dilakukan Agar kita sebagai wafidin Lebih mudah dalam mempelajari bahasa Arab ini Salah satu hal penting yang disampaikan oleh dosen saya adalah Harus membiasakan bertahadus atau berbicara Mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari Hari ini dilakukan bertujuan untuk mempermudah lidah kita Atau membiasakan lidah kita untuk terbiasa berbicara Mempunakan bahasa Arab Dan juga mempermudah otak kita Dalam mengingat-ingat kosa kata Tom Frodak yang baru kita temui Sebagaimana yang saya dan teman-teman motawasit awal Lakukan dalam video berikut ini Disitu kami mempraktekkan sebuah teks cerita Tekst cerita yang sudah kita pelajari sebelumnya Mari kita simak videonya Mempraktekkan 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 Mawa Teles nih Mempraktekkan wa'atakudani wa'atakuda anani masdarun hadih dawla di sa'adah falaw lam akun malikan ankilan anilan ma wadilatil bilaadu awid dawla tu hadih sa'adah wal amna wal istikrar fanawaratil malikatu yudairil muta'ajjima walau walau wujudih ana arabtuka syarban mutasyarihan ta'isani ana allati wadabtuka wadabla akli fin raksik raksik waladhi udiru hadih dawla wa ana udiru raksik wa idan ana udiru hadih dawla fa ana masdaruh hadih sa'adah wa sami'atil malikatu aswatin khafiظah fa nadarat ila lhashiyah fa walidin afraad lhashiyah yatahamasu'na fima bainahum inna namastu'na fima bainahum wa maliku la ya roh illa bi uyunina wa la la ya roh illa bi uyunina wa la ihkum illa bina fa nahlamu yajabu wa mazlu wa uyunina wa hiyakana maakla fa ala haqla bi koli isim wa badakal khilaaf humul fiiru wal arnabu wal kirdu wal yamamatu haulain asdiqai fi fi siin aylan wa kala wa kala kala fi indama kuntu sabiran karat hadih sajara aksar mindi yaa wa kala li uyunina maakla kala hikisa jara tu turut izin lang asgar mindi wakla haa haa wa kala li uyunina indama kuntu sabiran kuntu akulu awrawo halih ishjadaw wa hiya maa tazalu ana muzikita wa kala li uyunina maa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena itu cukup membantu bagi saya mungkin untuk video kali ini cukup sekian terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton dari awal video sampai saat ini jangan lupa like komen dan subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian biar semua orang tahu kalau ada channel Abdul Story di Youtube dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati